Jadi memang tidak aneh sama sekali jika kita melihat kesenjangan saat respak sudah ada Megawati ataupun tidak Perbandingan kompetisi Taiwan dan China sangat beda jauh sekali Walaupun dalam tanda kutip belum ada kepastian apakah Megawati akan dibawa ataupun tidak Mengingat dirinya baru saja tiba Dengan kata lain sungguh luar biasa dampak Megawati tersebut di atas luar Akhirnya benar-benar terjawab alasan kenapa tiket di Taiwan yang diunggah oleh pihak panitia sendiri Benar-benar begitu sangat mahal bahkan sampai tempuh sepuluhan juta Ternyata alasannya karena Megawati ikut ke Taiwan Apakah ini akan menjadi efek Megawati? Tentunya ini adalah salah satu efek dari Megawati Yang bisa dikatakan sebagai penyebab utama kenapa perubahan itu terjadi Megawati dirinya berangkat ke Korea bersama rekan-rekannya Setelah sebelumnya kabar simpang siur bahwa dirinya tidak akan dibawa Keberangkatan Megawati sendiri dikonfirmasi dalam akun Instagram tersebut lewat unggahan yang dibagikan Namun masalahnya memang belum ada kepastian Apakah Megawati akan bermainful sebagai ajang pemanasan dirinya bersama bukilis Atau hanya sekedar nonton saja untuk diberikan jatah waktu istirahat secara resmi Megawati yang baru saja tiba di Korea Memang banyak sekali orang-orang yang berharap bahwa Megawati berpulang dimainkan pada kompetisi Taiwan itu Mengingat publik sangat tidak sabar sekaligus begitu sangat-sangat antusias melihat situasinya Lalu apa sih efek Megawati yang bisa dijadikan sesuatu tersebut? Sebelumnya sebelum datang ke Korea memang respak sudah melakoni dua kompetisi dalam beberapa bulan terakhir Yang satu di China dan yang untuk saat ini di Taiwan Respak saat di China tidak ada informasi yang lengkap dan hampir tiket pun tidak dibuka untuk umum Pertanian respak sendiri selain kosong penonton saat itu Sepertinya saat pertanian final saja mulai banyaknya penonton Selain live saja jarang ditayangkan Dimana pertanian respak hanya ditayangkan pada laga-laga melawan bagian sektor China Kendati demikian sesuatu yang berbeda justru terjadi dalam kompetisi Taiwan tersebut Sebelumnya sempat ada konfirmasi bahwa Megawati tidak akan dibawa setelah isu Megawati akan bermain di PON Yang telah terdaftar sebagai pemain di Jawa Timur Akan tetapi isu itu nampaknya kembali meredup Dimana pulang Megawati untuk bermain di Taiwan pun terbuka lebar Dimana usai konfirmasi keberangkatannya Maka dirinya bisa saja bermain di Taiwan untuk laga sebagai ajang pemanasan Kendati demikian perbandingan antara kompetisi China saat Megawati di Indonesia Kemudian kompetisi Taiwan saat Megawati sudah ke Korea kini mulai terlihat Memang belum ada konfirmasi yang sangat jelas sekali Bahwa pertanian Taiwan itu apakah akan ditayangkan ataupun tidak Namun menurut sumber yang terbaru Bahwa harga tiket pertanian respak di Taiwan tampaknya cukup mahal Untuk sekelas kompetisi promosim Bahkan bisa dikatakan lebih mahal ketimbang harga kompetisi resmi di Indonesia Dimana jika kita melihat harga tiket di Indonesia saja Pada pertanian resmi bukanlah pertanian biasa Bisa menembus angka legurer kelas 1 Dan VVIP Tiket-tiket ini dihargai dari 100 ribu sampai 200 ribu Dimana tentunya ini adalah pertanian resmi Total ada beberapa macam harga tiket Yang pertama sekitar 300 dolar untuk bagian lingkungan kursi 2F Kemudian sekitar 500 dolar untuk kursi 1F bagian kuning Kemudian sekitar 1000 dolar untuk bagian kursi VIP Bila dirupiahkan sendiri mengambil kursi dolar Taiwan mengambil waktunya Maka sendiri sekitar di angka 144.600 Jika mengambil kursi Indonesia di angka 482 perak per dolar Untuk harga tiket paling murah Kemudian untuk tiket di angka 500 dolar Taiwan Sekitar 241 ribu rupiah Dan khusus untuk PIV sendiri Bisa menembus angka 482 ribu rupiah Jelas harga tiket ini lebih mahal untuk kategori promosim Mengingat biasanya promosim sendiri jarang sekali ada yang berminat Apalagi secara khusus memang ini hanyalah pertanian lingkungan saja Bukanlah pertanian resmi dari Kovo Kendati demikian harga ini lebih mahal Ketimbang pertanian tiket di proliga Ataupun kompetisi resmi Mengingat ini hanyalah kompetisi promosim yang bisa dikatakan sebagai kompetisi biasa-biasa saja Jelang pertanian dimulai Banyak sekali publik yang menganggap bahwa harga tiket mahal ini disebabkan oleh kehadiran Megawati Yang akan menimbulkan antusias besar di Taiwan Mingat fans Megawati memang tersebar di seluruh dunia Namun statement itu bisa dikatakan benar ataupun tidak Bisa dikatakan benar Jika menilik perbandingan tur promosim Respark antara China sekaligus Taiwan Saat di China sendiri memang turi Respark minim sekali penonton Bahkan jarang sekali ada kursi yang penuh Sedangkan untuk ditur Taiwan harga tiket sudah diumumkan secara publik Sedangkan Impact Mega bisa dikatakan salah Jika memang Megawati tidak dimainkan di pertandingannya tersebut Disebabkan pasti para penggemar yang membeli tiket mahal itu akan sangat kecewa sekali Sebab pada akhirnya mereka tidak bisa menonton duit Mega dan Bukilis di atas lapangan Apalagi dampak sensasional Mega akhir-akhir ini Setelah kedatangannya saja membuat media-media Korea sangat beruntung Terakhir SB Sport yang menayangkan Megawati datang doang Tanpa apapun sudah mendapatkan views yang sangat berbeda Views yang lebih besar ketimbang yang lainnya Yang mempertandakan betapa luar biasa hebatnya sosok Megawati Dalam memberikan impact besar pada permainannya tersebut Lalu apa alasan harga tiket mahal? Nilai harga tiket sendiri memang selalu disesuaikan dengan views publik Apalagi setelah sebelumnya kompetisi internasional fan volley Antara Respark melawan tim nasional Indonesia Menjadi perhatian publik Dimana saat itu Respark sukses menciptakan sejarah sebagai fan volley terbesar di Jakarta Jadi memang tidak aneh sama sekali Jika kita melihat kesenjangan saat Respark sudah ada Megawati ataupun tidak Perbandingan kompetisi Taiwan dan China sangat beda jauh sekali Walaupun dalam tanda kutip Belum ada kepastian apakah Megawati akan dimainkan ataupun tidak di lapangan Dengan kata lain sungguh luar biasa dampak Megawati tersebut di atas lapangan Dimana kemungkinan besar salah satu alasan harga tiket mahal banget itu Karena adanya Megawati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua Eyes Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega Dalam pembahasan kali ini silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif yang penting keritikan dan saran membangun tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!